...menjadi dasar bagi KPU dalam memutuskan perolehan suara akhir dalam Pilpres kali ini. Jadi KPU tetap mengudahkan perhitungan manual secara berjenjang, itulah yang menjadi dasar keputusan KPU dalam menentukan berapa perolehan suara masing-masing paslon dalam Pilpres tahun 2024 ini. Tapi oleh karena ini tuduhan dilontarkan dalam persidangan dan perhatian dari masyarakat luas seolah-olah memang syrekap ini adalah alat untuk melakukan kecurangan, penipuan, kejahatan, dan lain-lain. Maka Hakim harus meresponsi itu dalam putusan akhir dari persidangan ini nantinya. Apakah posita atau dalil yang dikemukakan oleh para pemohon itu beralasan hukum atau tidak. Dugaan saya dari keterangan hari ini mahkamah akan menolak posita pemohon dan memberikan satu pendapat hukum bahwa apa yang dikemukakan itu kejahatan dan lain-lain itu tidak mempunyai alasan hukum dan akan bereplikasi kepada penitum yang diajukan untuk melakukan pengungutan suara ulang diskualifikasi terhadap pasangan calon Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran saya kira akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Itu pendapat saya. Silahkan. Baik, untuk menegaskan apa yang disampaikan oleh Pak Yusril tadi benar bahwa ada narasi-narasi yang selalu dikembangkan oleh pihak pemohon pertama narasi pertama mereka mengatakan bahwa si rekap bukanlah alat bantu tapi adalah alat bantu kesurangan dia bilang. Oleh karena itu agar ini tidak menjadi narasi-narasi yang menjadi termakan oleh masyarakat tadi saya menanyakan kepada para saksi ahli maupun saksi fakta dua ahli mengatakan dan satu fakta yang mendevelop si rekap itu sendiri tegas menyatakan bahwa ternyata baru kita tahu juga lebih tegas si rekap itu memang betul-betul hanyalah bantu si rekap itu tidak bisa mempengaruhi hasil perhitungan suara dan tidak bisa merubah hasil perhitungan suara hasil akhirnya dan seandainya terjadi kesalahan-kesalahan apapun yang terjadi si rekap maka yang dipakai sebagai perhitungan akhir untuk menghitung hasil suara pemilu itu adalah perhitungan secara berjenjang yang dilakukan oleh KPU secara manual jadi jelas disini ya tidak ada kemungkinannya bahwa si rekap ini sebagai alat bantu kecurangan kedua, tegas tadi sudah dikatakan oleh ahli yang dari Bawaslu ahli dari Bawaslu mengatakan bahwa kalau ada sengketa administratif pemilu maka tegas dia menyatakan harus diselesaikan pintunya hanya satu yaitu pintu Bawaslu jadi tidak ada kemungkinan lain untuk bisa melakukan hal-hal selain kepada Bawaslu ini ya saya kira dua hal ini paling penting yang harus dimengetahui oleh masyarakat bahwa satu si rekap bukan alat bantu kecurangan tapi alat bantu untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat kedua, bahwa semua sengketa administratif hanya bisa dilakukan melalui pintu Bawaslu terima kasih menarik nih, jangan liatin gue dulu hari ini terbuktilah Kepi Yawian jam terbang tinggi dari tim lawyernya 02 ini benar-benar terbukti kenapa? perdebatan hari ini 100% dimenangkan oleh kami 12-0 untuk lawan kenapa? kan salah satu inti gugatannya menyatakan bahwa hasil keputusan final suara tersebut cacat karena katanya berasal dari si rekap yang curang ternyata yang diumumkan oleh KPU itu bukan dari si rekap tapi perhitungan manual dari mulai kecamatan dihitung berjenjang sampai provinsi kemudian dihitung semuanya final barulah kemudian dimasukkan ke si rekap jadi bukan si rekap yang jadi pegangan tapi perhitungan manual jadi ya berjenjang benar-benar perhitungan manual bahkan tadi salah seorang hakim yaitu yang mulia Pak Arief mengatakan ngapain kita capek-capek bicara si rekap kalau ternyata perhitungan final suara itu adalah perdasarkan manual dan berjenjang hakim aja menanyakan begitu jadi memang beda kualitas pengacaranya itu aja bedanya hari ini kami de facto menang secara perdebatan 12-0 untuk lawan benar-benar hari ini sebagian besar isi gugatan itu sudah terpatahkan terpatahkan kedua Pak kemarin kan 01 dan 03 mengajukan saksi ahli ITE untuk membuktikan si rekap itu tidak benar itu gak ada gunanya lagi karena si rekap kan gak dipakai berarti semua saksi ahli ITE mereka itu berguguran terpatahkan semua karena si rekap ternyata gak dipakai untuk menentukan hasil pemilu kalau begitu sudah 20-0 terima kasih saya hanya hendak mengatakan tanpa si rekap sisi rekap rakyat yang memilih posong 2 telah menang terima kasih selamat menikmati terima kasih